Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Juga akan memberikan podcast on the spot spesial di hari yang fitri ini Kita akan berkeliling ke seluruh ruangan-ruangan yang ada di pengadilan negara makanan balai Saya akan menanyakan terkait apa makna Idul Fitri Apa harapan-harapan pegawai di hari yang fitri ini Dan yang tidak kalah penting Apa makanan kesukaan mereka di hari Idul Fitri ini Mari kita saksikan Setelah berbuah sesatu bulan lamanya Berzakat fitrah menurut perintah agama Kini pun tak berhidup Fitri berbahagia Mari kita berlebaran bersuka gembira Berjabatan tangan sambil bermaaf maafan Hilang dendam habis marah di hari lebaran Berjabatan tangan sambil bermaaf maafan Hilang dendam habis marah di hari lebaran Hilang dendam habis marah di hari lebaran Minau aidi nova izin Maafkan lahir dan berjabatan Selamat para pemimpin Rakyatnya maksud erjamin Dari segala penjuru mengalir ke kota Rakyat desa berpakaian baru sebaik indah Hari Raya Idul Fitri merupakan hari raya kemenangan Bagi seluruh umat muslim di dunia Karena menjadi puncak ibadah kuasa Ramadan bagi umat Islam Ramadan telah membentuk karakter diri kita Marilah saatnya kita menuju kemenangan Selamat Hari Raya Idul Fitri Idul Fitri adalah kemenangan kita setelah satu bulan Menangani kawan-kawan pada saat bulan Ramadan Untuk kembali menjalankan hidup di 11 bulan yang akan datang Agar lebih baik lagi Idul Fitri adalah hari kemenangan bagi umat Islam Karena kita telah melaksanakan ibadah bulan kuasa suci Ramadan Selama satu bulan Idul Fitri menurut saya adalah waktunya mudik Karena biasanya di momen Idul Fitri inilah kita mudik Karena kami sebagai perantau Maka Idul Fitri ini momen-momen yang ditunggu-tunggu Untuk mencukur dengan keluarga Makna Idul Fitri menurut saya adalah kebersamaan Dalam artian kami dapat berkumpul bersama dengan keluarga besar Karena di saat itulah kita bisa berkumpul Di mana keluarga sudah banyak yang merantau Dan saat itu kita berkumpul bersama Makna Idul Fitri adalah kembali pada suci Di mana kita saling memaafkan satu sama lain Dan berkumpul bersama keluarga Dapan saya di hari raya Idul Fitri adalah Suatu momen untuk berkumpul dengan keluarga Saling maaf-maafkan Dan menjadi lembaran yang lebih baik Raya Idul Fitri tahun ini bisa pulang kampung di kampung halaman Suntung kepada kedua orang tua Setelah dua tahun tidak bisa pulih karena pandemi Harapan hari raya Idul Fitri tahun ini bisa pulang ke Makassar Berkumpul bersama dengan keluarga besar di Makassar Jangan kemakan ibu di Bangka Harapannya hal lebaran di tahun ini bisa kumpul keluarga yang ada di Pulau Bangka Semoga setelah lebaran ini menjadi punya perbedaan yang lebih baik di sekolahnya Terus setelah menyesuaikan bulan suci yang mana Bisa kumpul dengan keluarga besar Kumpul bersama keluarga besar Ketupat Wah opor Oke, siap Dan nastar Oh, selamat mencari lingkungan Sump ayam kampung Nastar lapis legit Pempe nante wan Tuga Pempek Tutup Pempek Dan Mas Tupa Makanan poporit Atau kesukaan di hari raya Idul Fitri Ya palingan gendang Popor Ketupat Semuanya dimakan Makanan poporit Ketika raya Idul Fitri itu Lontong sayur pakai rendang sama sambal udang Rendang dong pastinya Lupat Opor Rendang Nastar Pempek Tek Wah Pempek Rendang Dan opor Untuk makanan favorit itu Sambal kentang hati Sama opor ayam Pempek Teluk Lengjeru Lenggang Ayam Capcay Pempek Bakso Bakso dan pempek Pempek ayam sambal Bakso model Tekwan 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 Tekan kata Pempek ayam Lenggeru Mitra Selamat para pemimpin, rakyat nyaman ku terjamin Selamat para pemimpin, rakyat nyaman ku terjamin Adami keluarga besar pengadilan agama bakalan malai mengucapkan Selamat hari raya hidup diri, minal a'idin wa'l fa'izin Mohon maaf lahir dan dati Terima kasih telah menonton